Kertasnya buat apa? Suka celengan kecil ini. Oh, ngerti. Aku mulai dengan gambar hati dulu. Lalu sisanya tinggal ngikutin. Nik menggambar. Kayaknya aku mesti ngikutin juga. Coba aja deh. Wow! Jadi tumpukan bubuk kapur gini. Aku jelas bakal menang ronda ini. Tinggal beberapa garis lagi. Aku pake jariku aja deh. Lalu ini jadi matanya. Tuh, jadi babi. Badannya juga mesti digambar. Hampir selesai. Gambar Nik oke juga. Tapi kalau diwarnain pasti jadi nilai plus. Oke, tambahin ekornya. Udah. Selesai. Nih, gambar pemenangnya. Aku gak bisa angkat punya aku. Aku lihat dulu. Bagus sekali. Banyak debu. Astaga, Melani. Moab. Tidak. 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 Maaf. Aku tahu. Ya. Ingat yang kita bahas kemarin. Aku datang. Itu siapa sih? Aku datang secepatnya. Dia cantik banget. Hai. Ini dia inspirasi kalian. Nah, ini baru seru. Karyaku bakal tampak nyata. Nah, jadi. Eh, Nick. Kok ngelamun? Tuker aja. Dia punya insang. Aku tahu. Gambar dari lubuk hati terdalam aja. Kamu asal coret aja, Nick. Rambutnya panjang dan biru. Ekornya juga cantik banget. Sangat pandai berenang. Kayaknya udah oke. Ini jelas banget ikan, kan? Bengong terus aja. Makasih, bro. Jadi. Cantik banget ya. Luar biasa. Aduh, gawat. Aku gak pengen kasih liat. Ya, ini ikan. Eh, seharusnya bisa lebih baik lagi. Putri Duyung jauh lebih cantik. Ratain perspektifku. Bagus. Oke, kayaknya selesai. Coba bandingin sama yang asli. Uh, gak berhasil nih. Itu dia. Aku deketin dia diem-diem. Ah, dia bakal suka sama ini. Eh, apaan tuh? Uh, parah. Harinya pasti sulit. Eh, lihat lampu itu. Aku jadi ada ide. Aku punya bingkai kotak. Jadi, kubuka aja. Nah, aku juga punya lampu peri ini. Ku bentangin di bagian dalam bingkai kotaknya. Beres. Saatnya ditutup. Wah, keren. Kak, kek? Lampu dalam kotak? Buat apa? Sini, kek. Biar ku tunjukin. Ambil gambar kakek dan taruh di atas kacanya. Oh, gitu. Wah, jadi bersinar. Kakek paham? Ini kotak penjiplak. Nah, kakek jadi bisa jiplak gambar. Oke, saatnya nyobain. Cukup ikutin semua garis yang muncul. Wah, berhasil nih. Mudah. Tinggal garis-garis detail terakhirnya. Ini dia. Kayak gitu cukup lah. Maha karya akhirnya. Dan aku cuma butuh bingkai dan lampu. Makasih hadiahnya. Sama-sama. Oh, lukisan. Kamulah favoritku selamanya. Eh, kakek, awas. Jangan jatuhin lukisanku dong. Bener-bener deh, kakek. Gimana coba kalau lengannya kena beneran? Waduh, jatuhin lukisanku jadi penucat. Ups. Lukisanku. Tidak. Uf, ayahku jauh banget. Aku bakal ngamuk kalau itu kejadian. Oh, aku ada ide. Permisi, kek. Aku butuh ini. Oke, aku punya hairspray. Saatnya bekerja. Cukup semprotin ke lukisanku. Tapi harus cukup buat nutupin semuanya. Nah, setelah kering, lukisan terlindung sepenuhnya. Bihar, catnya nggak nempel, kan? Nah, akhirnya aman dari senggolan kakek. Oh, hei, kamu benar. Berhasil nggak ada noda di jaketku. Yuh, untung aku mikir duluan. Lukisanku aman. Dan jangan sampai ketinggalan warna ungu. Ahem, tolong perhatian. Kita belum selesai. Kita harus gambar pelangi. Mari kita mulai. Jangan lupa urutannya. Selalu dimulai dari warna merah. Gimana? Udah kayak pelangi, kan? Aku nggak suka pake spidol. Jangan nyontek, dong. Dia belum gambar apa-apa. Hei, kok ada pop-it? Aku suka pop-it. Dan memang itu yang aku butuhin. Hah! Cakep, ya? Tapi aku mau pake buat hal lain. Tiap barisnya kita oles warna berbeda. Beberapa lagi di sini. Sip, jangan lupa lubangnya. Sekarang tinggal dibalik. Satisfying banget, ya? Hampir sama satisfyingnya kayak ini. Bu Guru, tangkep. Hei, kami siap. Wow, warnanya indah sekali. Tapi hasil akhirnya kurang. Oke. Nah, itu baru kreatif. Mewarnai bisa menenangkan dan membantumu santai setelah semua kegiatanmu. Oh, lihat. Pohon apel yang imut. Kita mulai dengan warna hijau saja. Wow, Bella sungguh lihai mewarnai dengan rapi. Selesai. Tapi lihat itu. Spidolnya menempel di kulit. Aduh, tak bisa hilang. Oh, mungkin bisa pakai pisu? Ayolah, spidol jelek senyah dari kulitku. Mungkin aku butuh yang lebih kuat. Alat pelindung? Serius. Sepertinya kita harus menyikat noda spidol ini. Apa? Kenapa tidak berhasil? Aku menyerah. Biarkan saja spidol ini menempel selamanya. Tunggu. Aku punya ide. Mungkin spidol kuning ini ampuh. Akanku coba apapun untuk membersihkan ini. Hah? Kamu malah menambahkan warna kuning ke kulitmu. Tapi lihat. Saat kamu menghapus tinta kuning itu, semua warna gelap terhapus. Setelah tahu trik ini, mewarnai menjadi lebih menyenangkan. Apa lagi nih? Beruang mengemaskan ini? Mengecat dinding tampak mudah, tapi sebenarnya lebih rumit. Hei, awas ada cat. Hah? Aku menginjak bagi cat ya? Iyuh, gimana nih sekarang? Makanya jangan lihat HP terus, Bella. Tunggu. Aku tahu solusinya. Ambil lakban panjang dan letakkan miring di atas noda seperti ini. Lalu, tambahkan cat berwarna sama ke area itu dengan spons atau kuas. Setelah itu, lepas lakbannya. Pasang lakban lagi sebelum menambah warna yang sama atau berbeda ke area itu. Sekarang, tunggu sampai catnya kering. Fiuh, sepertinya sudah selesai. Akhirnya, sekarang waktunya beristirahat. Wah, nikmatnya. Wah, Bella, kapan berbelanjanya? Tak perlu belanja kalau bisa membuat karya seni sendiri. Hmm, kurasa aku juga bisa bikin sesuatu dari cat ini. Eh, Dan, lihat-lihat dong. Maaf. Semuanya jadi berantakan. Aku ambilin pel, deh. Maaf, ya. Tunggu sebentar. Biar aku urus semua. Peralatan bersih-bersih cocok banget jadi alat seni, terutama kain pel. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Tuang cat ke kain pel kayak gini. Pilih warna yang sesuai, ya. Angkat tengahnya sambil putarkan fasnya. Putar terus. Hasilnya keren, kan? Tapi belum selesai. Tuang cat hitam yang banyak. Lalu kalau kanvasnya diputar dengan cepat, hasilnya bakalan menarik banget. Lihat geresan warna itu. Kalau cuma pakai tangan, pasti sulit. Nonton film dadakan emang paling seru, sampai kamu ingat ada acara penting. Aku lupa beli kado buat ulang tahun nyokap. Aku bikin kado DIY aja deh. Pasti bakalan suka kan? Pasti bakalan suka kan? Kamu kenapa deh? Oke, kado-katanya sih bagus. Oke, kado-katanya sih bagus. Makin warna. Makin warna warni, makin bagus. Lalu pakai jarimu buat ngeratain warnanya. Campurin sedikit demi sedikit. Giliran setengahnya lagi. Nah, biar efeknya makin bagus, kita pakai pola yang berbeda. Ratain lagi deh. Jangan lupa ratain setiap bagiannya. Wow! Lalu bikin polanya makin kelihatan. Sip! Ambil stensil untuk menggambar planet. Bukan cuma bisa bikin planet, warna putih juga bisa dijadiin bintang. Jangan lupa ratain lagi. Ini mahakarya antariksa. Tulisanku di belakangnya jadi malu-maluin. Oh, mama. Oke, kalian siap untuk tantangan ini? Oh, ayo gambar jerapa. Tapi gimana caranya? Oh, ini sih gampang banget. Bisa dilakuin sambil tidur malah. Oh, aku tahu. Mulai dengan kepala seperti ini. Sekarang beberapa garis lagi. Aku tahu. Makan camilan dulu. Segar banget. Iyuh. Mallnya besar parah. Dan aku udah dapet inspirasi yang kubutuhkan. Pertama, gambar empat angka ini. Lihat si kecil ini. Dan ini angsa. Kupu-kupu cantik. Dan terakhir, ikan. Sekarang waktunya diwarnai. Gemes banget, kan? Dan angsa ini beneran elegan. Jangan lupa airnya. Kupu-kupu merah muda. Lucu, kan? Ini soal detail-detail kecil. Sekarang beralih ke ikan kecil. Oke, waktunya habis, nona-nona. Aku menggambar empat hewan. Termasuk jerapah pastinya. Luar biasa, Madison. Dan ini. Tunggu bentar, ya. Aku gak bisa ngegambar cepet-cepet. Selesai. Itu menarik. Jerapahnya sedih banget, ya. Oke, nona-nona. Ini dia. Sekarang giliran kalian. Kita akan menggambar tangan. Menarik. Aku punya ide. Lihat tuh. Apa yang terjadi? Cuma sedikit kesetrum. Apa itu bayangan tanganku? Aku punya ide yang beneran cerdas. Nah, mendingan. Dan lampunya udah nyala, sodara-sodara. Ayo mulai. Pertama, jiplak tanganmu. Lalu, ubah tanganmu. Jadi ungas kecil yang bikin gemes. Kasih warna putih, ya. Sayapnya jangan diwarnai dulu. Oke, sekarang udah boleh. Jangan lupa kaki kecilnya. Aku gak tahu caranya gambar tangan. Hah? Itu kelihatan konyol, ah. Please dong. Aku belum dapet ide, nih. Hah, ini dia. Uh, sasarannya agak meleset. Coba yang ini aja yuk. Jiplak tanganmu seperti ini. Lalu ubah menjadi anjing kecil lucu. Sudah gak kaya tangan lagi, kan? Lihat lidah besar itu. Lalu beri dia bulu coklat. Waktu habis. Lihat bahak karya ini. Itu tangan kalian. Luar biasa. Dan bebekmu menakjubkan. Beneran hebat. Sempurna. Bagaimana cara aku memilih pemenangnya? Dua-duanya sangat luar biasa. Dua juri untuk dua orang yang layak menang. Jadi, kami berdua menang di babak bumi. Sampai di tantangan berikutnya. Donat pink empuk. Yang ini sih gampang. Duh, jelek banget. Ulang lagi aja. Ah, susah banget sih gambarnya. Pakai bantuan ini mungkin? Oke, ukurannya segini. Enggak mungkin, kekecilan. Wah iya, aku tahu deh. Pakai kepalan tangan. Apaan coba? Bukan lingkaran tuh. Oh, kepala ku kan bundar. Pasti bisa kan? Wow, kalau aku sih pakai kertas terimin aja. Bisa kita bikin lingkaran kok. Asal sudutnya tepat. Donatnya warna coklat aja. Toppingnya warna pink. Pakai corak dobel aja biar realistis. Tapi jangan lupa mesesnya. Beres, bagus juga. Oh, waktu kita udah abis ya. Eh, ini lingkaran kan? Iya enggak? Yeti, ini donatku. Yes, yeti suka. Udah ketebak sih. Wow, langsung dapet donat. Masih hangat. Lezat banget. Harusnya tadi minjem kepala aja. Yeti ngapain lagi tuh? Yes, pizza dong. Asik. Kalau ini sih lebih gampang. Mau nyari referensi dulu. Bagus nih. Salin bentuknya. Oke deh, pake sepidol ini aja gambarnya. Oh, ngerti-ngerti. Begini. P, I, Z, Z, A. Hmm, ada yang kurang deh. Oh, dibikin gini aja. Sambungin tiap hurufnya kayak gini. Tambahin toppingnya. Dan warnain. Yuk menang yuk. Aku lapar. Kejunya warna kuning. Lanjut ke sosis. Oh, udah waktunya penilaian. Waduh, baru juga mulai. Jadinya gini. Kan belum beres. Lihat nih Yeti. Kamu suka gak? Yes, aku menang. Dapet pizza. Wow, jumbo. Lipat jadi dua dulu. Wow, bikin ngiler banget. Langsung gigit. Wow, Thomas. Gigitanmu gede banget. Aku penasaran apa selanjutnya. Tantangan kedua adalah menggambar hati. Ini pasti seru. Aku udah siap. Waktunya pake tiga alat gambar sekaligus. Aku pake ketiganya dan bisa menggambar tiga garis sekaligus. Sekarang beri bayangan disini pake pensil. Pake kore kuping lagi untuk mencampur. Oh ya, keliatan bagus. Hmm, gimana cara ngegambar hati? Oh, aku tau. Enggak, itu gak akan berhasil. Kalau... Enggak, itu juga gak mungkin. Oh, tunggu. Aku akan minta bantuan. Untung aku selalu bawa tombol bantuan ini. Tinggal ditekan, terus tunggu bantuan datang deh. Oh ya, pasti berhasil. Hai, seniman terkenal. Tolong selesain tantanganku dong. Tantangan kali ini adalah menggambar hati. Ah ya, aku tau. Harus sederhana. Hati hanyalah konsep cinta. Kita akan tulis love di sini. Berikutnya, lingkaran di sini. Dan satu lagi di sini. Sekarang kita akan mengubahnya jadi mahakarya. Semua huruf jadi tangannya. Jangan lupa tambahkan lengannya. Sekarang tambahkan garis kayak gini. Dan tentu saja badannya juga. Dan rambut biar tambah spesial. Jangan lupa pakaiannya sama roknya. Kakinya juga. Sekarang waktunya menghias baju mereka. Dan voila, ada cinta di kertasmu. Wow, bagus, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang aku harus pergi. Oh, apa? Curang. Punya Annie bagus banget. Kurasa aku butuh bantuan biar punyaku lebih bagus. Uh, aku gak sabar lihat siapa yang datang. Astaga. Ini sulit dipercaya. Billie Eilish datang untuk membantuku. Yap, ini aku. Hai. Ah. Aku ngefans berat. Oh, itu manis banget. Sini aku bantu. Ini beneran Billie Eilish. Gak mungkin. Bener itu dia. Selesai. Pergi dulu ya. Sulit dipercaya itu Billie Eilish. Bener. Luar biasa. Waktunya nunjukin karya kita. Tunggu. Dia kasih tanda tangannya. Ini luar biasa. Karya seni terbaik. Uh, Billie Eilish. Up plus untuk kamu, Madison. Oh, konsep cinta yang indah, Annie. Wow, imut banget. Unicorn. Hmm, bakal ribet nih. Aku pake pulpen. Ah, pake apa ya? Pilihannya banyak. Cat. Atau pulpen? Pulpen aja. Pasti bakal jadi maha karya. Oke, eksekusi. Ups, pulpen kunyah. Nyasar. Maaf ya. Oh, nyasar ya. Oke. Reset banget sih. Nih, ku bikinin yang lebih bagus. Makin ngeluncak ya. Udah dibilangin. Dibantuin juga. Gambarmu perlu diarsir. Aku bantu warnain ya. Uh, nyebelin banget. Rasain nih. Udah. Stop dong. Mau sampe kapan kayak gini? Ambil kertas baru aja. Oke, tapi aku mau ngadep sini. Aku mau gambar unicorn terkece. A-H-U-N-I-C-O-R-N. Kalau udah, tinggal digabungin. Kasih gaya rambut yang bagus. Kakinya juga. Nah, udah siap diwarnain deh. Pink pasti cakep banget. Hasilnya keren. Curi pengen melihara unicorn. Sip, tinggal ekornya. Beres. Gampang banget. Tada! Yah, punyaku kok cuma gini? Cakep kok. Selamat ya. Siapa yang menang ya? Wah, gak nyangka. Yes! Dapat apa ya? Unicorn beneran dong. Ini juga gak apa-apa. Mana cukup? Kekecilan. Bentar deh. Aha, bikin ngiler. Jadi pengen nyuwil. Mumpung dia melengkan. Nah, ini yang kucari. Mundur dong. Bakal berantakan nih. Kok kamu? Maaf, kepalaku. Eh, kejerutku weh. Ada sisanya kok. Nyebelin banget sih. Tadi gak mau. Tadi gak mau. Sub indo by broth3rmax